Ini ada, karena dia ada kurda tadi, keadaannya dia bersuat, kuasa. Wallahu bermula Allah al-Hadi, yaitu lahjad yang memberikan bidangnya. Habis sudah, daripada sifat-sifat Allah yang wajib. Bermula sifatul-A'ami, yaitu perbuatan Allah Ta'ala itu. Sifat-sifat yang sama dengan sifat yang jadis bagi Allah, yang harus bagi Allah. Artinya harus saja Allah untuk memperkuat, harus juga meninggalkan. Bisa saja Allah memperkuat, bisa saja jadi tidak. Harus menggantar, yang memperkuatan Allah Ta'ala itu. Wajib kita menikibatkan, wajib kita imani bahwasannya Allah SWT itu harus, yakni boleh menjadikan segala mungkin. Mungkin itu perkara yang boleh ada, boleh ditidak. Itu mungkin karena sesuatu yang boleh wujud, boleh juga ditidak. Harus saja begitu kan. Wallahu syarat, di dalam kitab itu ditambahkan, mungkin bahkan, wajib kita menjadikan sesuatu, sekalipun jarak juga. Seperti maksia Allah jadikan, harus saja. Cuman, bukan berarti Allah menjuruh perbuatan maksia, tidak kemarin lah. Emang Allah jadikan maksia perbuatan yang tidak baik, atau kabir. Emang Allah yang menjadikan. Menjadikan. Bukan berarti Allah menjuruh, menjuruh. Maka itu, di latar kemarin, ada empat dari kore-nya lah. Ada Allah itu menjuruh, tapi tidak menindaki. Allah tidak berlaku. Jadi, harus saja. Kita aktifkan. Harus saja Allah menjadikan segala mungkin. Dan harus pula meninggalkan dia Allah, akan dia kemungkinan. Artinya, boleh saja Allah melakukan, boleh dikati, tidak. Harus pula. Seperti orang yang berkuasa, bisa dia melakukan, boleh dikati, tidak. Seperti orang yang ibadah. Orang yang ibadah, kalau Allah tidak masukkan gerakan, bisa saja. Harus saja, bisa saja. Orang yang melakukan maksia, Allah masukkan surga. Harus juga, harus saja. Nah, sebaliknya mula. Yang mana tadi, yang maksiat masuk surga, yang taat masuk neraka. Nah, harus bagi Allah. Cuman, tidak begitu lah. Nah, andai kata perbuatan harus tadi. Tapi Allah tidak begitu lah ya. Kalau ibadah bahan, insya Allah surga. Kalau orang yang melakukan maksia, insya Allah neraka. Nah, wakil, merembat, wakil, dan wakilnya. Nah, gimana kalau bicara harus? Bisa saja. Allah, Allah, kita Allah. Artinya, sifat yang harus bagi Allah. Dan wajib pula kita mitikorkan. Kita yakini, kita imani. Bahwa asalnya tiada sesuatu yang wujud. Tiada sesuatu yang ada. Yang lain daripada Allah. Dan yang lain daripada sifat yang harus itu. Melainkan dia itu. Bahan, baharu. Nah, artinya yang baru itu wujud. Dulunya tidak ada, lalu Allah jadi, jadikan. Yang jadi, dia baharu. Atau sesuatu yang lain dari Allah ya. Dengan perbuatan Allah. Nah, ini harus saja Allah menciptakan alam ini. Harus saja Allah menciptakan alam. Nah, boleh juga Allah tidak dijadikan ini alam. Tapi Allah sudah, sudah masyur, lah. Sudah disaksikan, sudah ini alam. Ya lah. Harus saja berkata Allah. Dan adalah jadinya inilah baharu. Atau sesuatu yang lain dari bahan Allah itu. Dengan dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan melimpah. Nah, dan melimpah. Nah, kuala idun min adlib. Lipah ke idun min tadlib. Artinya, karunia pemberian daripada Allah. Nah, limpah Allah, karunia Allah. Menjadikan ini alam. Yang ini terbit, dia yang baharu. Daripada adil perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Atas yang terbitlah baik. Nah, ini untuk kita, ya. Dijadikan di negeri bungkal, ya. Nah, ini sudah termasuk diwilat Allah yang baik. Ya, dan juga pada kita. Nah, kalau maunya kita, kehendak kita dijadikan lahirnya Mekahara. Tinggal di Mekahara atau di Madinah. Di negeri Arab lah. Maunya kita Arab. Ya, tapi Allah jadikan kita. Tuh, ini negeri ini. Nah, itu sudah satu pilihan yang baik. Ya, Allah jadi, jadikan. Atau lahir oleh hijab, misalnya. Atau oleh apa? Sudah lahir di dalam, katanya susah pulang. Nah, itu sudah pilihan Tuhan lah, itu, saudara. Nah, itu terimanya. Barangkali nikmahnya ada. Nah, itu sudah kehadiran Allah menjadikan sesuatu yang ada di alam. Bumi Allah pun beda-beda juga, kan. Nah, itu sudah ilmunya Allah, saudara. Nah, macam kita di Tunggal. Tidak ada nangguah abel, ada. Tidak ada bisa. Di kampung lain, di kota lain ada. Nah, seperti kota-kota dingin. Nah, itu tumbuh pengorahan, abel. Kelapa, kurangnya. Nah, kita kelapa. Nah, binang. Nah, itulah. Kehadiran Allah menjadikan sesuatu. Ada, jelat, nah. Artinya jangan keluar marah dengan Tuhan. Nah, itulah. Sampai merutuh dengan Tuhan. Ya, sabar juga. Jadi, itu termasuk kehadiran. Yang terlebih, ia sesuatu yang lain daripada Allah itu. Adil. Daripada adil perbuatan Allah. Atas yang terlebih baik. Dan terlebih elok kejadiannya itu baru. Dan terlebih sempurna keadaannya itu sesuatu yang lain Allah. Dan yang terlebih adil kejadiannya itu. Nah, jadi Allah menjadikan itu juga pas sudah. Dengan ilmu Allah sudah. Kita memang hidup di negeri Arab mungkin lain. Ya, kehidupannya lain. Nanti lain juga kan perbuatannya. Nah, itu. Orang Arab begitu. Jadi, kalau diandai kata di tinggal di Indonesia, mungkin lain juga. Perilaku hidup-hidupan. Nah, itu sudah adil-adil yang hebat sudah. Sudah termasuk kepadanya. Terlebih elok sudah. Terlebih pas. Daripada Allah menjadikan sesuatu. Adil sudah, Tuhan. Ini lahir di sini. Ini hidup di sini. Sudah. Nah, itu. Yang ditunggal semua lah. Di darat ada kosong. Orang darat ada. Artinya memang pas sudah Tuhan mengatuk. Nah, melihatnya ke situ aja. Nah, pun cuman kita ini kadang-kadang itu. Nafsu tadi lah. Nyaman katanya. Orang di Mekah. Lahir di Mekah. Tinggal di Mekah. Katanya lah nyaman. Pandangan kita. Nah.